Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk presentasi Aska kemudian Hasid dan Jundi silahkan Baik pak izin share screen ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok tujuh Aska Zori Kargani Kemudian ada membuat Hasid RCD dan membuat Jundi Fatan Akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Tadimau Nah untuk yang pertama adalah jelaskan istilah true dependency, anti dependency dan output dependency Nah dari yang saya tahu true dependency atau bisa juga read after write adalah Suatu instruksi membaca di mana kita harus menunggu instruksi write-nya selesai terlebih dahulu Jadi kalau misalkan kita melakukan read tapi tidak menunggu itu akan terjadi menimbulkan masalah Nah kemudian ada anti dependency atau write after read itu kebalikannya dari true dependency Itu instruksi membaca tapi harus menunggu dari instruksi mendulis tapi harus menunggu membaca dulu Jadi kalau misalkan tidak menunggu dulu nanti akan ada masalah juga gitu Jadi sebelum bisa membaca harus menunggu instruksi read-nya selesai terlebih dahulu Nah kalau untuk yang output dependency atau write after write itu adalah dua instruksi menulis di waktu yang bersamaan Atau di tempat yang bersamaan Untuk nomor dua dan nomor tiga akan dilunjukkan oleh teman saya Baiklah selanjutnya untuk nomor dua yaitu tunjukkan dependensi read after write, write after write dan write after write Pada sekuensi instruksi berikut Nah pada bagian read after write yang pertama itu terjadi dependensi pada I1 ke I2 Nah dependensinya itu terjadi pada registri R1 di I2 yang bergantung pada R1 di I1 Terus yang kedua ada I2 ke I4 Nah dependensinya itu terjadi pada dependensi registri R3 pada I4 yang bergantung pada R3 di I2 Terus yang ketiga ada I3 ke I4 Dependensinya itu terjadi pada R3 di I4 yang bergantung pada R1 di I3 Nah untuk bagian write after write itu yang pertama ada dependensi yang terjadi pada I1 ke I3 Nah dependensinya itu terjadi pada R1 di I3 yang bergantung pada R1 di I1 Nah yang kedua ada I2 ke I3 Nah dependensinya itu terjadi pada R1 di I3 yang bergantung pada R1 di I2 Yang ketiga ada I4 ke I5 Dependensinya itu terjadi pada R3 di I5 yang bergantung pada R3 di I4 Jadi total dependensi untuk write after write dan write afternya itu ada tiga masing-masing Nah untuk write after write dependensinya itu terjadi pada I1 ke I3 Nah dependensinya itu terletak pada R1 di I3 yang bergantung pada R1 di I1 Yang kedua itu terjadi pada I2 ke I5 Nah dependensinya itu terletak pada R3 di I5 yang bergantung pada R3 di I2 Jadi total dependensi pada write after writenya itu ada dua Iya lanjut silahkan Untuk nomor tiga Lakukan rename register pada nomor sebelumnya Untuk mendapatkan masalah dependensi data dengan cara menambahkan subscribe ABC Pada nama register aslinya Tunjukkan instruksi mana yang bisa dikerjakan secara paralel Nah sebelumnya kan I1 itu R1 sama dengan R1 plus R2 Maka kita bisa ubah menjadi R1 yang di design Itu menjadi R1B sama dengan R1A plus R2A Lalu R3 karena dia design berarti kita ubah menjadi R3B Sama dengan karena sebelumnya R1B ya tempat menyimpannya Jadi kita tulis sama dengan R1B tambah 1 Di instruksi ketiga karena R1A dan R1B sudah digunakan Maka kita gunakan R1C sama dengan R2A min 5 Pada instruksi keempat R4B sama dengan R1C plus R3B Karena R1C dan R3B yang sebelumnya dipakai Lalu yang terakhir karena tadi R3B sudah ada Maka kita gunakan R3C sama dengan R2A min 3 Nah kira-kira yang bisa dikerjakan secara paralel itu instruksi 1,3,5 atau instruksi 2,5 atau instruksi 4 dan 5 Kira-kira 5 Oke jadi sebentar Jadi bahasan kali ini adalah super skalar Sebelumnya kan cuma ada satu pipeline untuk prosesor Nah sekarang supaya lebih cepat Itu pipelinenya ada banyak Nah karena pipelinenya ada banyak Berarti kita harus memasukkan beberapa instruksi sekaligus Supaya pipelinenya yang banyak itu penuh semua Misalnya pipelinenya ada 4 Sebisa mungkin 4 pipelinenya itu jalan bersamaan Jadi 4 kali lebih cepat Nah tugas kita sekarang adalah Mengecek dependensi data Jadi ada 5 instruksi 5 instruksi ini kalau tidak ada dependensi Berarti bisa masuk semua ke pipeline Pipelinenya 4 berarti 4 instruksi sekaligus masuk Bisa sekaligus Berarti hasilnya akan lebih cepat Cuma karena ada dependensi data Gak bisa masuk semuanya Harus kita cek dulu dependensinya Tadi kan sebelumnya ternyata semuanya ada dependensi Kemudian strateginya adalah Kita pakai register renaming Jadi register yang dilihat oleh programmer Itu register logical Misalnya cuma ada 8 Tapi nanti akan di rename ke register fisik Yang ada di CPU Yang misalnya ada banyak Misalnya ada 60 Nanti tinggal di rename aja Oleh compiler Jadi supaya mengurangi dependensi data Jadi tetap ada dependensi Misalnya yang read after write Itu ya true dependensi Gak bisa di otak katik lagi Tapi yang 2 yang lain itu bisa di kurangi Misalnya yang disini Itu R1 Yang di instruksi 1 kan Udah selesai nih R1 dipakai di instruksi 1 dan instruksi 2 Ini true dependensi I1 I2 ini harus berjalan Satu persatu Gak bisa bareng Tapi yang I3 ini bisa nih Karena R1 yang di I2 itu sudah gak dipakai Jadi I1 R1 dipakai Kemudian I2 R1 dibaca Terus nilainya disimpan ke R3 yang baru Berarti kan R1 udah free Udah gak dipakai lagi Di I3 R1 dipakai lagi Nah ini bisa ditaruh di Register yang berbeda Supaya bisa jalan berbarengan Jadi yang bisa dikerjakan paralel Nanti I1 Terus I3 itu bisa jalan paralel Terus I5 Kemudian I2 ini harus di bawah I4 harus di bawah Ini karena ada true dependensi Jadi yaudah gak bisa di atak atik lagi Tapi sebisa mungkin pipeline nya Kita penuhi semua Yang kemarin kan pipeline nya cuma 1 Yaudah 1, 1, 1 Itu kan 1 instruksi 1 pipeline Nanti yang super skalar itu pipeline nya ada banyak Supaya bisa berjalan secara paralel Oke kemudian untuk aturannya nanti kita bahas lagi ya Untuk gimana cara rename nya Oke mungkin itu saja dulu Silahkan di close dulu presentasinya Terima kasih Oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk soalnya Ini soal untuk materi hari ini Yang RISC gak banyak untuk soalnya Kalau tidak ada saya bahas slide nya Oke sudah tampil ya Oke hari ini kita bahas prosesor super skalar Atau paralelisme di level instruksi Jadi instruksinya gimana caranya Supaya bisa jalan secara paralel Nama prosesor nya adalah super skalar Prosesor biasa Prosesor skalar itu 1 pipeline Ini ada 1 pipeline aja Alu nya cuma 1 Jadi 1 clock ya 1 instruksi Itu paling cepat Kalau yang super skalar itu alu nya ada banyak Jadi nanti dari instruksi yang masuk Itu kita cari-cari celahnya Kemudian kita kurangi dependensinya Dengan register renaming Supaya bisa masuk ke banyak pipeline Jadi bisa berjalan paralel Itu ada di 1 prosesor Prosesor super skalar Nanti kalau yang multi core beda lagi Jadi prosesor nya ada banyak Kalau yang ini kita bahas 1 prosesor 1 core Yang alu nya ada banyak Super skalar Nah biasanya prosesor sekarang kayak gitu Untuk mempercepat komputasi Oke jadi Istilah super skalar ini tahun 87 Skalar itu ya Apa ya Suatu nilai itu skalar Ya misalnya angka 5 itu skalar Kalau floating point ya 5,0 itu skalar Jadi alu itu Bekerjanya Menghitung nilai skalar Misalnya 5 tambah 5 Jadi 10 Itu skalar Lawannya skalar ya Vector Jadi array Nanti ada Prosesor yang Kerjanya Menghitung Vector Array Kalau yang disini Prosesor skalar Nah untuk super skalar Itu dia bisa Menghitung beberapa Nilai skalar sekaligus Karena alu nya ada banyak Biasanya ada 4 alu gitu Jadi pipeline nya ada 4 Oke jadi Ini istilah untuk Apa ya Nama untuk mesin yang Didesain untuk meningkatkan kinerja Pada eksekusi instruksi skalar Jadi Eksekusi instruksi skalar ini ada di alu Nanti alu nya dibuat Ada beberapa Untuk mempercepat Kinerja Jadi program kita Itu kebanyakan ada di Kerjanya di Menghitung nilai skalar Di alu Jadi untuk meningkatkan kinerja Ya alu nya dibanyakan Jadi paling banyak Prosesor bekerja itu di Penghitungan alu Di alu nya Misalnya Kalau penambahan kan gampang ya 1 clock selesai Kalau perkalian Itu bisa 8 clock misalnya Karena Prosesnya lebih panjang Untuk perkalian Atau Pembagian Pembagian lebih panjang lagi Nah karena Perkalian panjang Nanti instruksi berikutnya Akan menunggu tuh lama Nah supaya gak menunggu Itu dibuat pipeline baru Misalnya pipeline 0 Sedang operasi perkalian Ini lama Pipeline nomor 1 Ini kosong Bisa dilanjutkan Instruksi berikutnya Instruksi berikutnya Yang tidak ada Dependensi data Ke instruksi yang sebelumnya Jadi bisa masuk ke situ Berbarengan Secara paralel Oke ini next step Untuk Prosesor yang kinerja tinggi Kemudian Intinya adalah Kemampuan prosesor Untuk Mengeksekusi Instruksi Secara independen Jadi Bisa dieksekusi Secara independen Kemudian Secara paralel Pada pipeline yang berbeda Intinya disini sih Jadi Prosesornya sekarang Untuk meningkatkan kinerja Arahnya adalah Pipelinenya ditambah Jadi kita buat Beberapa alu Kemudian Instruksinya bisa Dikerjakan secara independen Tentu saja tadi Pakai registry naming Supaya independen Tidak ada dependensi data Kalau ada dependensi data Ya harus dikerjakan Berurutan Tidak boleh Dikerjakan Secara terpisah Karena nanti Keluarannya akan berbeda Kemudian Tiap instruksi nanti Berjalan secara Konkurren Paralel Jadi secara bersamaan Oke Kemudian Nanti instruksi yang Dieksekusi bisa Tidak berurut Jadi Tadi ada Registering naming Kemudian lebih lanjut lagi Bisa Tidak urut Jadi mana dulu Itu tidak sesuai dengan Urutan instruksi yang masuk Ya nanti Tergantung Dari decoder nya Jadi dia bisa Out of order Execution Bisa out of order Result nya Nanti di belakang Oke Kemudian yang Superscalar itu Yang Gambar yang B Yang sebelumnya Kita bahas yang Gambar yang A Jadi Prosesor itu Punya Alu Untuk Integer Kemudian Punya Alu juga Untuk Floating Point Jadi Alu nya Ada 2 Ini x86 Kalau di intel Ini x87 Gitu Jadi Dibedakan Ada yang Fungsinya untuk Mengolah Integer Ya Adder Substractor Multiplier Itu Integer Yang diolah Ada juga Yang floating Point Khusus Mengolah Floating Point Ya karena Algoritmenya Berbeda Representasi Datanya Juga Berbeda Kalau di intel Itu ini X86 Kemudian Yang ini Adalah Floating Point X87 Dulu Beda Jadi Ini Satu IC Sendiri Ini Satu IC Sendiri Ini Istilahnya Co-prosesor Jadi Bantuin Prosesor Kalau Yang Sekarang Sudah Menjadi Satu Satu Core Satu Satu Prosesor X86 X87 Cuma Nyebutnya Masih Beda Ini X86 Ini X87 Cuma Sudah Gabung Sekarang Tidak Terpisah Kemudian Registernya Juga Beda Register File Itu Kumpulan Dari Register Kalau Di X86 Ada 8 Yang Bisa Kita Pakai EAX CBX ECX Register File Untuk Integer Jadi Kalau Mau Nyimpen Floating Point Tidak Bisa Disini Ini Cuma Nyimpen Integer Kalau Nyimpen Floating Point Di Register Floating Point Nanti Ada Tersendiri ST0 ST1 Sampai ST7 Cuma Kita Tidak Ada Praktikum Jadi Tidak Bisa Mencoba Untuk Instruksi Floating Point Jadi Instruksinya Beda Antara Integer Dengan Floating Point Kemudian Functional Unit Ini Alu Jadi Untuk Fungsinya Jadi Alu Untuk Mengolah Integer Pipeline Jadi Mulai Dari Fetch Kemudian Decode Kemudian Execute Di Alu Ini Secara Keseluruhan Jadi Satu Unit Sampai Terakhir Adalah Store Itu Funksional Unit Khususus Untuk Integer Ini Khususus Untuk Floating Point Sudah Itu Yang Kita Olah Di CPU Integer Dan Floating Point Kalau String Gimana String Paling Mindahin String Kalau Operasi String Biasanya Cuma Memindahin Terus Nyambungin Kemudian Konversi Itu Masuk Ke Integer Car Disi Pakai Car Itu Sama Dengan Integer 8 Bit Misalnya Aski A Itu 97 Kayak Gitu Kalau Mau Dikonversi Ke Lowercase Tinggal Dikurangi 32 Kalau Nggak Salah Jadi 6 65 Ya Cek Lagi Di Tabel Aski String 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 Lebih Banyak Untuk Move Untuk Perpindahan Data Untuk Eksekusi Kebanyakan Di Integer Dan Floating Point Oke Ini Yang Skalar Yang Sebelumnya Kita bahas Itu Prosesor Skalar Nah Kemudian Untuk Super Skalar Nah Ini Funksional Unitnya Ada Banyak Nih Misalnya Ada Empat Jadi ada 4 pipeline dari fetch, decode sampai store itu ada 4 jadi kalau pipeline ini sedang sibuk, misalnya multiply, pipeline lain bisa diisi oleh instruksi berikutnya yang tidak ada dependensi tentunya kalau masih ada dependensi ya harus secara serial tidak bisa berbarengan oke, makanya nanti kelanjutannya adalah out of order soalnya banyak dependensi di bawahnya, nanti ambil dia lompat ke kode yang tidak ada dependensi, dilakukan lebih dahulu, nanti hasilnya disimpan sementara kemudian yang floating point juga sama ini, biasanya yang floating point itu jarang sih ya untuk pipeline yang banyak yang pipelinenya banyak itu di integer biasanya pipelinenya ada 3 untuk integer, kemudian 1 untuk floating point biasanya, karena operasi di processor kebanyakan untuk mengoperasikan integer ya kecuali processor tertentu yang operasinya kebanyakan floating point misalnya kartu grafis GPU itu operasinya di floating point oke, ini perbedaan prosesor skalar dan super skalar jadi super itu ya lebih lebih dari skalar gitu aja pipelinenya ada banyak oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk perbedaannya kemudian speed up ya ini bisa sampai 8 kali ya tergantung jumlah pipeline-nya kalau pipeline-nya 8 ya maksimal speed up 8 kali kalau nggak ada dependensi data oke, ini yang biasa pipeline biasa 4 stage fetch, decode, execute write tuh, ini yang pipeline biasa ini nggak ada branch ya kalau ada branch nanti dikosongkan pipeline-nya kalau ada branch ini yang nggak ada branch jadi lempeng aja nih kemudian super pipeline ini istilah baru super pipeline berarti pipeline-nya dimulai tiap setengah clock nih ini kan tiap ganti clock nih jadi clock 1 clock 2 clock 3 clock 4 dan seterusnya nanti tiap setengah clock ini bisa bikin pipeline baru berarti ini alunya harus 2 nih jadi ini kan dipakai bersama nih nah berbarengan super pipeline jadi clock-nya bisa double karena kita bisa masuk saat rising rising edge dan apa ya satunya apa rising dan saya lupa istilahnya kan falling falling edge jadi trigger-nya bisa 2 itu kalau yang ini cuma 1 trigger-nya misalnya rising edge aja kenapa seperti ini yang simple ya karena alunya cuma 1 jadi gak bisa dipakai berbarengan alunya cuma 1 kalau yang super pipeline ini alunya harus 2 nih harus 2 nih ya alunya harus 2 misalnya hyper trading itu alunya 2 kalau gak salah ya gak tau dia pakai super pipeline atau enggak nih jadi ini minimal alunya harus 2 kalau alunya cuma 1 gak bisa nih oke kemudian super scalar nah ini alunya bisa pipeline-nya bisa banyak nih gak harus 2 juga 4 juga bisa nih 4 sekaligus bisa kalau disini contohnya 2 nih ada 2 pipeline 2 pipeline yang bisa diisi sekaligus jadi 2 instruksi ini harus independen kalau ada dependensi data gak bisa masuk ke pipeline ini jadi harus menunggu sebelumnya oke ini yang super scalar yang di bawah oke constraint ini batasan jadi pipeline-nya ada banyak sebisa mungkin kita isi semua pipeline tapi ada batasannya jadi batasannya yang di bawah ini limitasinya yang pertama true data dependency ini yang baca eh sebentar nulis kan setelah itu dibaca nah itu true data dependency jadi kalau mau baca kalau mau baca itu harus nunggu nulisnya selesai dulu itu kan true data dependency kalau kita maksa baca berarti nilainya yang lama jadi nanti hasilnya akan salah oke true data dependency ini yang read after write jadi baca setelah tulis jadi urutannya nulis dulu baru dibaca kalau nulisnya belum dilakukan yang kita baca akan salah di instruksi berikutnya kemudian prosedur dependency ini ke jam jadi jam jadi harus lompat prosedural dependency kemudian resource conflict ini tergantung instruksinya ya kalau instruksi misalnya mengakses ke memori ya cuma ada satu yang bisa mengakses ke memori jadi ada dependensi di resource ini jadi kalau cuma satu yang bisa akses ke memori maka yang instruksi berikutnya mau akses ke memori juga harus menunggu oke kemudian output dependensi ini yang write after write output dependensi jadi register yang sama ditulis pada dua instruksi yang berurutan itu output dependensi kemudian anti dependensi ini yang kebalikan true dependensi jadi kita tulis setelah dibaca saya kembali gak ya ntar nah ya tulis kemudian sebelumnya dibaca kalau kita tulis duluan kan instruksinya bisa berjalan secara paralel kalau kita tulis duluan di instruksi yang kedua misalnya instruksi pertama yang akan baca itu yang dibaca akan salah itu anti dependensi ini yang raw read after write dibaca setelah tulis ini yang write after write ini yang write after read anti dependensi kalau instruksi keduanya itu lebih cepat instruksi yang pertama itu akan salah anti dependensi oke contohnya kayak yang tadi ya screenshot screenshot aja yang tadi open dimana tadi screenshotnya nah ini tadi oke yang R1 ini kan read after write nih disini dibaca kan kita mau menghitung R1 tambah 1 sama dengan R3 berarti R1 yang dibaca kemudian instruksi sebelumnya ditulis nah ini berarti yang I2 harus nunggu I1 selesai ini yang true dependensi kalau I2 selesai duluan ini kan cuma nambah ke immediate ya ini harusnya lebih cepat nih increment kalau yang I2 selesai duluan maka R1 belum di update nih belum ditulis maka nilainya salah yang I2 berarti I2 harus menunggu I1 sampai selesai ini yang true dependensi kemudian yang output dependensi itu write after write I1 I3 nih jadi I1 I3 ini gak bisa dikerjakan secara berbarengan harusnya tadi kan kalau kita pakai renaming jadi bisa karena disini ternyata gak ada hubungannya eh sebentar eh nanti aja deh ini ada output dependensi jadi disini ditulis ke R1 kemudian disini nulis juga ke R1 gitu ini output dependensi kalau I3 selesai duluan maka R1 disini akan salah gitu di I1 kenapa bisa I3 selesai duluan karena kan kita maunya jalannya berbarengan semuanya ternyata yang I1 dan I3 gak bisa dijalankan secara berbarengan gak bisa paralel karena ada output dependensi ini write eh new write after write kemudian yang anti dependensi itu write after read bentar yang mana ya ini write after read kalau yang I3 selesai duluan misalnya I2 dan I3 jalan berbarengan kalau I3 selesai duluan kan R1 sudah diupdate di I3 nanti yang I2 hasilnya akan salah karena R1 sudah diupdate harusnya kan R1 nilai yang lama tapi di I3 karena misalnya sudah selesai duluan maka jadinya nilai yang baru maka hasilnya salah hasil di R3 akan salah ini yang anti dependensi jadi write after read solusinya nanti pakai register renaming jadi kita pecah-pecah karena yang register fisiknya lebih banyak nanti akan di mapping ke register fisik ini register logical yang bisa diakses oleh programmer oke oke itu limitasinya kemudian istilah paralelisme level instruksi itu derajat instruksi bisa dijalankan secara paralel berapa derajatnya kalau pipeline 4 maksimal 4 4 kali lipat lebih cepat cuma nanti ada limitasinya ada dependensi data dan procedural plus resource conflict ini biasanya ke memory jalur ke memory kan cuma satu kecuali kalau pakai cache nah itu jalurnya bisa dipisahkan cache untuk instruksi cache untuk data level 1 tapi kalau tidak ada di cache harus mengambil di memory di RAM oke jadi untuk yang melakukan instruction level paralelism adalah compiler nah ini compiler harus pinter jadi dikasih instruksi seperti ini ini kan dari kode program akan di gimana sih ya di compile ya di compile jadi kode assembly terus kode assembly kalian bisa optimasi lagi jadi jadi di compiler itu ada flag untuk optimisasinya level 1 level 2 level 3 dan seterusnya jadi bisa dioptimalkan lagi kodenya supaya lebih cepat jadi bisa dua tujuannya kodenya lebih cepat atau ukuran programnya lebih kecil nah itu untuk optimisasi di compiler nah ini yang biasa yang di compile biasa nanti bisa di optimisasi lagi supaya lebih cepat jalannya misalnya pakai ini nah ini register naming itu kerjaan compiler atau di otak atik lagi urutannya nah itu kerjaan compiler supaya lebih cepat jalannya jadi bisa dua ya compiler base optimization dan teknik di hardware yang register renaming itu teknik di hardware untuk memaksimalkan paralelisme di level instruksi jadi supaya pipeline-nya itu penuh semuanya oke ini ilustrasi dari dependensi tadi kalau tidak ada dependensi ini pipeline-nya ada dua berarti dua instruksi bisa berjalan secara paralel gak ada dependensi pipeline-nya ini empat stage ya jadi instruction fetch decode execute write kemudian ada data dependensi instruksi satu itu menggunakan data yang dihitung oleh instruksi 0 jadi dia nunggu execute-nya harus nunggu sampai i0-nya selesai ini true dependensi jadi i1 menggunakan berarti dia baca data yang dihitung oleh i0 berarti i0 akan menghitung datanya berarti dia tulis ke suatu register i1 akan menggunakan register tersebut berarti i1 harus menunggu jadi instruction fetch decode nah ini nunggu dulu nih karena datanya belum di update kalau dia maksa execute ya hasilnya akan salah jadi execute-nya akan dilakukan lock setelahnya oke kemudian prosedura dependensi ini jam biasa biasa kayak kemarin jadi ternyata i1 itu ada branch setelah di execute itu dia akan lompat jadi pipeline yang sebelumnya i2 i3 itu akan dikosongkan fetch instruksi yang baru jadi isi pipeline yang baru lagi dan seterusnya kemudian resource conflict misalnya i0 dan i1 menggunakan unit yang sama bisa macam-macam misalnya alunya cuma satu harus bergantian atau dua instruksi ini mengakses ke memori harus bergantian di execute oke hmm apa ini oke untuk bisa paralisme level instruksi ini syaratnya jadi instruksinya harus independent jadi sequence instruksi itu independent kemudian eksekusi bisa di overlap ini alunya itu ada beberapa berarti bisa di overlap kemudian ini batasannya adalah di data dependensi data dan procedural dependensi ini batasannya atau govern itu diatur oleh data dan procedural dependensi jadi tidak semua instruksi bisa dikerjakan secara independent oke oke kemudian paralisme mesin itu batasannya adalah jumlah pipeline jadi jumlah pipeline nya berapa itu maksimalnya berapa kali lipat lebih cepat oke sampai sini ada pertanyaan dulu untuk batasannya biasanya yang keluar ini nah ini true data dependensi output dependensi anti dependensi nanti cari di satu sekuensi instruksi mana saja yang ada dependensi tersebut biasanya banyak keluar ini kayak soal yang tadi oke tidak ada kita lanjut ke instruction issue jadi urutan dari apa ya masuknya instruksi oke intinya disini jadi untuk instruction issue policy jadi kebijakan untuk urutan instruksinya ada tiga macam nih tiga jenis untuk urutannya jadi urutan instruksi diambil kemudian urutan instruksi dieksekusi kemudian urutan instruksi ditulis apa ya yang write itu yang terakhir untuk menulis hasilnya nanti urutannya itu ada tiga juga nih nah in order jadi untuk fetchnya in order issue kemudian untuk penulisannya in order juga jadi berurut jadi in order issue in order completion jadi saat fetch dan execute itu berurutan in order issue kemudian saat menulis hasilnya itu berurutan juga in order completion kemudian yang kedua adalah in order issue berarti saat pengambilan instruksi itu berurut tapi saat menulis itu out of order bisa gak urut kemudian yang terakhir semuanya gak urut jadi bisa gak berurutan jadi saat pengambilan instruksi bisa out of order tidak berurutan saat penulisan juga bisa out of order kenapa begitu supaya lebih cepat seperti tadi misalnya instruksi pertama itu perkalian itu kan panjang terus instruksi kedua itu ada dependensi ke instruksi pertama maka kita lihat instruksi ketiga ada dependensi atau tidak kalau gak ada dependensi berarti instruksi ketiga dikerjakan bersama dengan instruksi pertama begitu tapi disini bisa out of order juga jadi dia bisa melihat jauh mana instruksi yang bisa dikerjakan secara paralel jadi ada tiga kategori ini polisinya kebijakannya ada tiga in order semuanya kemudian yang kedua adalah in order issue out of order completion yang ketiga out of order semuanya jadi saat pengambilan instruksi penulisan hasilnya semuanya out of order tidak berurutan kalau yang fetch ini in order memang gak mau in order kalau yang issue itu ada di eksekusi saat instruksinya sudah di decode mau masuk ke execute nah ini issue nya instruction issue kalau yang fetch kan ya harusnya berurutan jadi program counter berikutnya akan diambil alamat mori yang ada di program counter akan diambil instruksi selanjutnya yang bisa yang bisa gak berurutan itu saat dieksekusi dan saat menulis hasilnya yang update content yang completion oke ini ilustrasinya yang in order issue in order completion jadi saat di decode ini dari fetch dari fetch itu di decode i1 i2 ini bisa berjalan secara paralel kemudian i3 dan i4 berjalan paralel juga cuma i3 ini lama instruksinya sebentar ini kenapa 2 clock oh ini karena nunggu jadi i1 jalannya lama maka di pipeline masih tersimpan i3 dan i4 jadi gak ada yang diambil lagi karena yang dieksekute masih belum kosong jadi di decode ini ada 2 kemudian dieksekute ada 3 pipeline di write ada 2 kemudian ini siklusnya 1 2 3 4 5 dan seterusnya jadi dari awal pada siklus pertama itu di decode ada 2 instruksi i1 dan i2 berikutnya siklus kedua i1 i2 masuk ke execute i1 i2 cuma i1 lama jadi dia sampai 2 siklus jadi yang di decode ini i3 i4 sudah masuk di siklus kedua dia harus tetap di situ sampai siklus ketiga kemudian baru siklus keempat i3 bisa masuk kemudian kemudian siklus berikutnya i4 baru masuk nah sebentar i1 i2 sini oke ini i1 lama oke terus i3 masuk nah ini kenapa i4 tidak langsung masuk sini mungkin disini ada dependensi berarti i3 dan i4 itu harus dikerjakan secara serial tidak boleh berbarengan mungkin ini ada dependensi jadi kalau independen kan disini i3 disini bisa i4 seperti i1 dan i2 ini independen kalau ada dependensi berarti harus dikerjakan secara serial satu persatu i3 dulu baru i4 kemudian masuk instruksi 5 instruksi 6 ini ada dependensi juga instruksi 5 instruksi 6 kemudian saat write ini bisa bersamaan oke ini yang in order issue jadi dari decode ke execute itu urutannya sama i1 i2 baru setelah i1 i2 selesai i3 i4 masuk setelah i3 i4 selesai i5 i6 masuk jadi issue in order kemudian complexion juga urut jadi in order juga di i1 i2 i3 i4 i5 i6 jadi operasi tulisnya juga berurutan oke kemudian lanjut in order issue atau further completion jadi dari decode ke execute itu issue nya harus berurutan ini harusnya sama dengan yang di atas urutannya kemudian untuk penulisan hasil akhirnya completion nya itu bisa tidak berurut misalnya disini i1 lama kemudian i2 sudah selesai maka i2 langsung ditulis hasil dari instruksi kedua kenapa bisa karena ini independent jadi bisa dieksekusi secara independent berarti tidak masalah ditulis secara independent juga kemudian yang lain urut biasanya kan urut tapi boleh tidak urut kalau sudah selesai lebih dahulu 1 3 4 5 6 ini yang in order issue auto folder completion oke terakhir yang issue nya bisa tidak urut dan completion nya juga bisa tidak berurutan di auto folder issue auto folder completion jadi dari decode ini masuk aja ke pipeline decode 1 i2 i3 i4 i5 i6 kemudian masuk ke window nya yang sekarang i1 i2 nah ini di execute 1 i2 kemudian i1 lama i2 bisa langsung tulis pada clock ketiga siklus ketiga karena auto folder completion kemudian clock kedua masuk i3 i4 ini di window nya masuk i3 i4 disimpan disini dulu sementara terus masuk i3 i4 gak bisa masuk ke tengah sini karena ada dependensi antara i3 dengan i4 ada ketergantungan jadi i4 harus nunggu dulu dia masih di window window itu antrian instruksi yang sudah masuk terus berarti disini i3 i1 sudah selesai clock berikutnya i1 tulis i3 tulis clock berikutnya nah i4 ini masih belum dikerjakan berarti masuk ke windows ini sekaligus masuk instruksi baru instruksi baru i5 i6 jadi masuk i4 kemudian nah i5 i6 ini gak tau kenapa dibalik ya entah ada dependensi entah bisa dibalik nah ini saya gak tau pokoknya disini untuk contohnya ini bisa dibalik i6 dulu kemudian gak bisa berbarengan dengan i5 karena ada dependensi jadi i6 dulu terus tulis i6 tulis i4 kemudian baru terakhir sisa i5 tulis i5 jadi ada bantuan antrian antrian instruksi window disini kalau window penuh berarti yang di pipeline decode ini berhenti dulu kayak gini ini kan berhenti dulu i1 i2 oh eksekutinya penuh nanti i3 i4 eksekutinya penuh berarti decodenya fetchnya berhenti dulu dia gak akan ngambil instruksi baru tetap instruksi yang sebelumnya i3 i4 gitu kalau yang disini dia pakai window kalau window penuh nantrianya penuh maka decodenya ini gak akan ngambil instruksi yang baru karena ini masih bisa diisi berarti decodenya udah selesai 1 i2 i3 i4 i5 i6 udah selesai jadi kerjaannya ditaruh di suatu buffer suatu antrian antrian instruksi istilahnya disini adalah window oke ini contoh yang auto folder issue auto folder completion nah ini saya gak tahu kenapa ini bisa dibalik oke kita lanjut ya oke ini yang tadi auto folder issue auto folder completion ada tambahan buffer jadi ini window nya buffer of instruction jadi yang front end nya itu in order saat fetch di fetch decode rename dispatch terus masuk ke buffer nah saat di issue itu bisa tidak berurutan nah ini auto folder execution nya di pipeline di alunya issue register it ini fetch operan kemudian execute kemudian writeback ini pipeline bisa auto folder kemudian commit nya juga bisa out of order eh bentar commit bukan yang complication nya disini ya writeback itu complication yang commit ini berarti kalau instruksinya sudah dijalankan maka akan dihapus dari hantrian sudah selesai dispatch masuk ke sini auto folder execution dan completion kalau sudah selesai di commit hapus dari hantrian oke jadi yang ini tetap untuk semuanya untuk semuanya untuk fetch tetap berurutan fetch dari ram fetch instruksi dari ram tetap berurutan cuma saat issue itu perpindahan dari decode ke execute itu bisa out of order saat write juga sama bisa out of order ada tiga macam ini yang lebih cepat yang mana gampang disini kalau yang out of order issue out of order completion yang C itu cuma butuh 6 siklus ini mau sama i5 dulu i6 itu tetap 6 siklus yang in order itu yang paling lama walaupun sudah pakai super skalar pipeline ada banyak itu ini yang lebih lama kalau bisa auto folder lebih cepat jadi gak usah nunggu kalau yang in order kan harus nunggu 2 instruksi 2 instruksi 2 instruksi kalau yang auto order kalau gak ada dependensi itu bisa dikerjakan secara bersamaan oke jam berapa oke lanjut ada pertanyaan dulu untuk yang apa nih instruction issue yang bagian ini ada pertanyaan dulu issue dan completion belum ada oke kita lanjut oke kita lanjut ke register renaming untuk mengurangi atau menghilangkan kalau bisa dependensi output dan anti dependensi kalau yang true kan gak bisa dihilangin ya gak bisa mau gak mau harus dilakukan secara serial kalau yang output dependensi dan anti dependensi ini bisa dikurangi atau bisa dihilangkan ini bisa karena dari programmernya itu urutannya gak bagus jadi urutan kan kita dikasih register cuma 8 kita cuma ngotak-ngatik 8 itu kan kalau urutannya gak benar itu nanti banyak output dependensi dan anti dependensi nah sepisa mungkin pakai register yang beda-beda kalau kita makanya cuma register ax gitu aja kita pakai terus nanti kan ada dependensi terus harus berurutan sepisa mungkin kalau ax dipakai di instruksi pertama instruksi berikutnya pakai register yang lain misalnya bx yang belum dipakai nanti bisa dikerjakan secara berbarengan oke terus akan mengakibatkan pipeline-nya stall jadi pipeline-nya akan berhenti gak bisa lanjut stall solusinya adalah register dialokasikan secara dinamis jadi dari programnya dari programmer itu kan dia pakai register register logikal nanti akan dimapping lagi ke register fisik dimapping secara dinamis jadi kita pakai jumlah register yang lebih banyak untuk menghilangkan dependensi output dan anti dependensi cuman disini gak ada contohnya contohnya di buku biasanya keluar di ujian jadi contoh untuk register renaming nah contohnya yang ini jadi kita bisa rename dari R1 yang di instruksi aslinya nanti dari R1 ini bisa dimapping ke banyak register R1A R1B R1C bisa dimapping ke 3 register fisik nah dari sini kelihatan bahwa R1B dan R1C ini gak berhubungan maka I1 dan I3 bisa dikerjakan secara paralel ini kan beda R1B dan R1C beda beda register kalau yang ada true dependensi gak bisa jadi R1B disini dan R1B yang disini itu sama fisiknya mengapa? karena R1B yang di I2 itu menunggu R1B yang ada di I1 k1 dan I2 ini harus dikerjakan secara serial secara berurutan oke gimana lagi ya ini ini yang output dependensi R1 R1 terus I2 dan I5 juga output dependensi disini nulis ke R3 di I2 di I5 nulis ke R3 juga jadi disini R3A ini mulai dari B ya ya terserah sih bisa R3A B, C dan seterusnya disini dinamakan R3B terus disini bisa beda R3C bisa dikerjakan secara paralel terus yang true dependensi I2 I4 ini true jadi yang disini read kemudian disini ditulis read after write nah ini gak bisa nih gak bisa dibedakan registernya jadi harus sama nih R3B R3B I2 dan I4 ini harus dikerjakan secara serial mana lagi yang output yang output itu gampang sih cari aja hasil akhirnya yang sama I1 I3 ini nulisnya ke R1 output dependensi terus I2 I5 ini juga output dependensi oke kenapa bisa dibedakan registernya karena gak ada hubungannya ya kan disini kan R3 di update R3 disini R1 tambah 1 simpan di R3 disini akan di update lagi nilainya R2 minus 3 simpan di R3 jadi ini bisa diletakkan di 2 register yang berbeda cuma kalau ada true dependensi misalnya kita lihat di instruksi berikutnya yang siapa yang pakai R3 ini dipakai disini I4 nanti true dependensi ini gak bisa nih R3 disini I2 itu harus sama dengan R3 di I4 karena akan dipakai langsung di bawahnya kalau yang I5 ini kan akan ditulis jadi nilainya akan di update jadi nilai sebelumnya terserah mau berapapun terserah dia bisa langsung di update oke terus yang anti dependensi itu write after read mana ya write R1 ini setelah setelah nah ini anti dependensi ini ini bisa kita hilangkan dengan membedakan registernya kalau registernya beda maka bisa dikerjakan secara paralel I2 ini kan R3 sama dengan R1 tambah 1 kemudian I3 R1 sama dengan R2 minus 5 itu kan kalau I3 ini selesai duluan misalnya dikerjakan secara paralel maka R1 disini nilainya akan salah karena harusnya nilai yang lama tapi sudah di update oleh instruksi ketiga nah solusinya dibedakan misalnya R1 B disini R1 C jadi nulisnya ke register yang beda tapi kalau ada true dependensi harus sama misalnya R1 disini ditulis kemudian disini akan dipakai akan dibaca maka ini harus sama karena nilainya akan dibaca kalau ditulis kan bodo amat nilai sebelumnya karena akan ditulis kalau akan dibaca harus sama nilainya harus sama dengan sebelumnya jadi ini harus sama R1 C R1 C jadi yang disini register simbolis saja simbol R1 R2 R3 R4 itu simbol saja nanti di prosesor akan di mapping lagi akan di rename lagi ke register yang sesungguhnya disini supaya mudah pakai subscribe aja R1 B R1 A R2 A gitu aja biar biar mudah relate ke sebelumnya kalau di sesungguhnya ya udah yang nilai angka aja jadi R1 nanti ke R17 R1 sebelumnya ke R18 kayak gitu jadi registernya ada banyak nah untuk yang disoal ini pakai subscribe supaya gampang untuk mengembalikan ke melihat ke sebelumnya jadi R1 B itu dari untuk R1 tapi yang pakai register yang B gitu dia pakai 3 register fisik A B C untuk R1 oke terus yang bisa dikerjakan paralel ya lihat aja nih mana yang masih ada dependensi lihat disini cari true dependensinya kalau yang output kan udah beda semua R1 B R3 B R1 C R4 B R3 C gak ada output dependensi terus yang anti dependensi R3 B disini atasnya gak ada R1 C atasnya gak ada R4 B atasnya gak ada R4 B R3 C atasnya gak ada R3 C jadi sudah tidak ada anti dependensi daman tinggal true dependensi yang tidak bisa dihapus true dependensi ada disini R1 B R1 B disini dipakai disini ditulis jadi I1 I2 gak bisa paralel kemudian R2 A gak ada R1 C nah R1 C ini true dependensi I3 I3 dan I4 tidak bisa berjalan secara paralel terus R2 A gak ada gak ada berarti I1 I2 terus pipeline sebelahnya I3 terus I4 gitu atau mungkin seperti ini saya tulis gimana ya pasti bin di I1 berikutnya kan harus I2 gak bisa berbarengan nanti pipeline sebelahnya bisa langsung I3 langsung jalan berikutnya I4 terus pipeline berikutnya I5 bisa langsung jalan dia butuh R2 A R2 A ada di write gak disini gak ada berarti I5 bisa jalan bareng juga kalau pipeline nya 3 I5 gitu jadi bisa sekaligus jadi totalnya cuma butuh 2 siklus saja untuk menjalankan 5 instruksi di I1 I3 I5 bisa paralel baru I2 I4 nanti hasilnya tetap benar tetap sama sama seperti kalau dijalankan secara berurutan ini jawabannya I1 I2 I3 I4 ini bisa nyelip ya I4 di bawah I3 asumsinya pipeline nya 3 jadi bisa nyelip kesini ini I5 kenapa double double sekali saja I5 jadi instruksi kelima sekali saja jadi bisa seperti ini jadi masuk ke pipeline 0 pipeline 0 pipeline 1 pipeline 2 ini contohnya kalau prosesornya punya 3 pipeline lebih cepat kan ya daripada pakai yang pipeline biasa pipeline biasa berarti 5 clock plus sininya ngisi pipeline kalau yang pakai super pipeline eh super scalar istilahnya kan super pipeline banyak istilah itu bisa 2 clock nah 2 siklus kita nyebutnya 2 siklus kalau yang skalar biasa itu 1 pipeline harus 5 siklus oke nah untuk register renaming kalian baca lagi ya di buku itu lebih lengkap di bukunya untuk di slide cuma satu halaman ini jadi baca bukunya karena banyak keluar untuk register renaming kemudian ini speed up nya ini tanpa renaming ini yang pakai register renaming jadi lebih cepat oke kemudian lanjut untuk menghindari prosedural dependency kita pakai solusinya branch prediction jadi diprediksi branch mana yang akan diambil apakah diambil atau tidak branch kan jam jam if gitu kan kalau diambil berarti dia lompat kalau enggak kalau false berarti dia lanjut ke bawahnya ini untuk membuat pipeline nya tetap terisi itu pakai branch prediction untuk contohnya disini intel 486 dia akan mengambil keduanya jadi akan fetch instruksi apakah diambil atau tidak itu diambil keduanya jadi supaya pipeline nya tetap penuh jadi next instruction diambil dan branch target nya juga diambil jadi dia harus menyediakan buffer untuk menampung dua instruksi itu terus untuk yang RISC kemarin ada delay branch berarti dia selalu akan mengeksekusi satu instruksi yang pas di bawah jam selalu di eksekusi jadi supaya intinya adalah supaya pipeline nya tetap full kalau tidak jadi diambil pipeline nya masih full jadi kalau jadi diambil ya sama juga harus mengosongkan pipeline nya oke kemudian untuk super scalar gak pakai delay branch dia pakainya branch prediction untuk yang sekarang super scalar ini apa ya oke ini ilustrasi dari pemrosesan super scalar dari program kita instruksi urutan instruksi itu di RAM ini ya awalnya di harddisk ya di harddisk di load ke RAM program kan ada di harddisk kalau sudah di load ke RAM itu namanya proses pas kalian double klik suatu XC itu sama saja dengan menjalankan proses mindahin program kalian ke RAM ke memory jadi program nya ada di RAM instruksinya ada di RAM kemudian masuk ke CPU nah CPU nya ini dari fetch instruction kemudian issue dispatch ini dispatch ini issue kemudian execute kemudian untuk nulis hasilnya nah ini yang out of order ya jadi dari fetch ini in order berurutan kemudian dispatch dan issue nah ini bisa auto coder ini pipeline nya misalnya di dispatch ada tiga dispatch itu di decode ada tiga pipeline untuk decode berarti tiga instruksi bisa masuk sekaligus di decode kemudian untuk execute ada empat pipeline nah ini bisa masuk sekaligus ke empat pipeline untuk eksekusi kemudian untuk store nya untuk menyimpan hasil auto folder nanti akan diurutkan lagi akan diurutkan lagi di akhir terakhir di commit jadi yang ada di window nya kalau sudah selesai instruksinya sudah selesai akan dihapus dari window ambil instruksi yang baru disini diurutan fetch instruction oke terus untuk implementasi ini macam-macam ya jadi ini silahkan dibaca sendiri saja ini tidak masuk ujian ini contoh di intel core dari bus ini ke ram di bus interface itu ke ram ini sistem bus kemudian masuk ke cache level 2 ini share share itu berarti instruksi dan data jadi 1 tidak dibedakan kemudian ke cache level 1 sudah di pecah dibedakan level 1 untuk instruksi level 1 untuk data jadi ini ke cache oke yang warnanya abu-abu ini untuk aliran data yang hijau fungsional nya oke kenapa dibedakan supaya saat di pipeline fetch instruction dan fetch operan itu bisa dikerjakan secara bersamaan jadi pipelinenya bisa dikerjakan bersamaan fetch instruction dan fetch operan karena instruksinya sudah ada di cache dan datanya sudah ada di cache yang terpisah jalurnya terpisah jadi bisa bareng instruksi masuk sekaligus data masuk terus instruksinya diambil instruction fetch kemudian pre-decode ini nanti diterjemahkan lagi ke instruksi yang lebih sederhana jadi semacam instruksi RISC yang intel kan ini CISC jadi instruksinya akan diterjemahkan dulu panjangnya berapa terus maksudnya apa nanti dari satu instruksi akan dipecah lagi ke micro instruction yang lebih sederhana mirip dengan RISC kemudian masuk ke antrian terus di decode jadi sinyal kontrol oleh kontrol unit ini ada ROM nya ROM itu read only memory jadi dari instruksi nomor satu nanti sinyal apa saja yang akan dinyalakan itu ada disini kayak dulu 7 segmen misalnya angka 1 maka led mana saja yang akan nyala itu disimpan di sini di ROM disini keluarnya adalah sinyal kontrol untuk mengontrol semuanya kemudian setelah itu di register renaming disini di hardware ini bukan kerjaan compiler ini kerjaan hardware untuk register renaming otomatis di hardware nya gak tau sekomplek apa rangkaian nya terus nah disini berarti dia ngecek apakah ada output dependensi apakah ada anti dependensi kalau ada akan dihilangkan dengan register renaming plus alokasi terus masuk ke retirement unit di order di order buffer ini kemana ini ini mungkin yang commit tadi kalau sudah selesai instruksinya akan yaudah selesai dihapus dari window nya terus yang masih aktif masuk ke scheduler akan dijadwalkan ke pipeline yang mana tergantung operasinya apa ini ada 5 pipeline port 01234 kalau yang di intel ini tiap pipeline mengerjakan hal yang berbeda ya bisa sama bisa beda tapi ada beberapa yang khusus kalau port 0 itu port 012 itu bisa untuk integer semuanya integer alu jadi untuk integer bisa 3 pipeline terus untuk ke ram load unit store unit itu di port 3 untuk load untuk store di port 4 jadi kalau ada instruksi untuk move nanti masuknya ke port 3 atau port 4 bisa dikerjakan secara paralel dengan instruksi yang untuk alu bisa paralel tapi kalau load nya berbarengan jadi misalnya move ke EAX saat ini lagi move ke EBX dari ram yang gak bisa dikerjakan secara berbarengan karena load unit nya cuma 1 jadi harus serial oke berarti untuk load dan store itu ke cache kalau di cache gak ada ke cache level 2 kalau level 2 gak ada ke ram gitu urutannya terus untuk yang alu itu ada 3 bisa dipakai 3 pipeline kemudian untuk branching cuma di port 0 untuk jam cuma bisa disini kemudian untuk floating point ini menarik untuk yang floating point untuk move itu bisa semuanya 3 pipeline port 0 1 2 yang untuk yang operasi penambahan cuma bisa di port 1 operasi perkalian cuma bisa di port 2 oke kemudian untuk mmx ssc ketiga port ini mendukung jadi bisa sekaligus oke itu untuk yang di intel oke terus ini parameter cache-nya ukurannya level 1 data level 1 instruksi 32 kilobyte ini set associative masih ingat gak 8 way terus yang level 2 8 atau 16 way level 3 15 way eh atau 15 ya 15 anggap 15 terus line size-nya ini ukuran 1 line berapa byte 64 byte untuk instruksi gak ada line size di intel x86 karena instruksinya panjangnya beda-beda jadi satu instruksi bisa beda-beda panjangnya kemudian write update policy kalau ada operasi tulis itu policy-nya writeback semuanya jadi misalnya data di update dia akan ditulis ke ram kalau data tersebut akan disinggirkan dari cache jadi writeback terakhir untuk nulisnya yang level 1 instruksi itu tidak ada write jadi untuk kode itu gak bisa ditulis jadi cuma bisa dibaca kode program cuma bisa dibaca gak bisa ditulis kalau kita bisa nulis ke bagian kode program segmen text berarti program kita bisa bermutasi ini read only kalau untuk kode instruksi itu read only ini kinerjanya level 1 itu yang paling kenceng jadi latency nya 3 clock 3 siklus dari kita apa kita berikan alamat terus sampai dapat datanya itu 3 siklus apa 3 siklus ya kan di cache harus ngecek kan ini set asosiatif cari setnya terus cek dari 8 8 line ya 8 line makanya 3 siklus harus ngecek dulu ada tag nya atau enggak throughput nya nah ini kalau sudah dapat datanya bisa langsung 1 1 siklus jadi sudah sudah dapat hit maka untuk transfer nya 1 siklus kalau 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 yang ini yang di core yang lain jadi ini sudah multi core kalau mau ambil di cache miliknya core yang lain itu lebih lama harus nyebrang ini yang level 2 ini yang kalau akses ke ram yang paling cepat register yang paling cepat register enggak 1 siklus saja karena ada di prosesor jadi 1 oke ini sudah detail nya enggak saya bahas secara lengkap karena enggak keluar ujian juga ini detail di intel nah ini terus ini untuk contoh berikutnya untuk ARM ARM Cortex A8 yang banyak dipakai di handphone di smartphone dipakai ARM di urutannya disini ada instruction fetch kemudian decode kemudian execute load store pipeline nya disini ada 2 pipe 0 pipe 1 untuk alunya jadi alu pipe 0 itu bisa multiply alu pipe 1 itu enggak bisa multiply jadi kalau operasinya perkalian terus instruction berikutnya perkalian itu harus nunggu dulu karena yang bisa melakukan perkalian cuma di pipeline nomor 0 kemudian untuk load store ada 2 pipeline oke itu untuk pipeline nya ada 2 di ARM yang bawah ini untuk floating point jadi ada khusus untuk floating point unit istilahnya disini neon unit ini detailnya untuk pipeline nya untuk fetch ada 2 stage F1 F2 untuk decode ada 5 stage D0 sampai D4 pipeline nya ada 2 untuk execute ada 6 stage pipeline nya ada 2 juga totalnya 4 alu ada 2 untuk load store ada 2 cuma yang untuk alu kalau mau multiply cuma bisa di atas ini nah multiply 1 2 3 butuh 3 3 apa ya 3 stage untuk melakukan operasi perkalian oke intinya di rm itu pipeline nya 2 jadi 2 instruksi bisa masuk sekaligus oke ini penjelasannya kemudian ini restriksinya karena pipeline nya cuma 2 ini penjelasannya load store jadi disini load disini store nah load store unit nya ini harus bergantian karena ke ram itu harus bergantian kemudian multiply ya tadi ya kalau ada multiply 2 gini nah ini harus bergantian juga karena cuma bisa di pipeline 0 misalnya add dulu ini kan dilakukan di pipeline 0 terus selanjutnya mau multiply nah ini pipeline 1 kosong tapi gak bisa disitu harus di pipeline 0 jadi harus nunggu dulu ini siklus kedua terus multiply lagi harus nunggu lagi nah biar gak nunggu gimana supaya pipeline nya penuh tadi bisa di otak-atik urutannya yang auto folder cari yang di bawah instruksi di bawah yang tidak ada hubungannya dengan instruksi sekarang yang membuat pipeline nya stall ini contoh-contohnya ini yang floating point tadi saya lewat saja kemudian ARM cortex M3 nah M3 ini dipakai di mikon microcontroller yang lebih sederhana itu yang ARM cortex M3 pipeline nya ada satu untuk loadstore dua untuk multiply divide tiga untuk alu biasa jadi ada tiga ini tiga pipeline bisa sekaligus misalnya operasi alu dengan loadstore bisa dikerjakan bersamaan tapi kalau perkalian terus perkalian lagi ya harus menunggu nih karena cuma satu unit untuk pipeline untuk multiply dan pembagian oke itu saja untuk hari ini jangan lupa cek di bukunya untuk penjelasan karena yang register renaming dan dependensi data itu yang banyak keluar jadi di slide nya gak ada minim banget untuk yang dependensi data contoh soalnya yang kayak tadi seperti ini ini contoh soalnya sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu gak ada oke kalau sudah cukup sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi rukatuh terima kasih Terima kasih.